Terima kasih. Menyatakan jebolnya tanggul tersebut di luar perkiraan. Awalnya mereka meyakini tanggul ini mampu menahan luapan air. Keresahan pihak kelurahan semakin bertambah setelah petugas dari Balai Wilayah Sungai atau BWS menyarankan agar tanggul itu dilengkapi dengan bronjong. Pihak kelurahan menjadi resah karena tidak memiliki anggaran untuk perbaikan tersebut. Asal ke dalam BWS tadi, BWS menyarankan kita untuk kalau memang mau diperbaikin, ada dua pilihan. Satu, mereka memiliki sandbag. Yang kedua, bronjong tapi kawatnya aja. Nah ini jadi pemikiran juga. Kalau kawat, nanti kita isi pakai batu lagi dan segala macam yang tentu, nanti kita kok dinesi lagi dengan perusahaan. Kalau yang tanggul, apa, bronjong kemarin memang di luar ini ekspetasi ya. Karena memang kerjangan air sangat keras. Terus duduknya di atas pasir. Artinya debit air yang kemarin hujan itu cukup kuat? Debitnya cukup kuat. Sebelumnya, Lurah Sungai Siring menyampaikan bahwa pembuatan tanggul penahan air itu atas bantuan sejumlah perusahaan. Pihak kelurahan berinisiatif memintai dana ke perusahaan setelah memastikan pemerintah kota belum memiliki anggaran untuk pembuatan tanggul. Kita sedang lihat sendiri, waktu banjir besar kemarin, gara-gara air tidak ada penahannya langsung menuju ke pemukiman, akhirnya banjir. Nah sekarang kemarin memang dari Pak Wali dapat atensi supaya di PUPR itu diadakan anggaran. Tapi karena memang anggaran terbatas, warga tidak sabar, kami berkoordinasi dengan perusahaan setempat. Jadi semua bahan CSR-nya dari perusahaan membantu sambil menunggu anggaran dari pembuatan. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, kelurahan berharap pemerintah kota secepatnya turun tangan memperbaiki tanggul yang jebol itu agar banjir tidak lagi terjadi. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.